Buat rekan-rekan semua, menjadi wanita yang menampakkan, di Indonesia banyak tantangannya. Di Australia pun yang gencar memperjuangkan gender equality, hal yang sama juga terjadi. Apalagi di kultur Asia, wanita juga bertambah bukan menjadi ibu rumah tangga, yang dilihat sebagai puan-puan bukan sesuatu profesi yang ada sesuatu nilainya. Untuk itu kita harus memberi jempol kepada wanita yang mampu meraih jenjang karirnya, mampu berkompetisi di dunia profesi. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Nadia. Ibu Nadia, bisa diceritakan tentang latar belakang pendidikan, serta mengapa memilih karir yang sekarang ini? Silakan Bu. Ya, baik Mas Moncu, terima kasih sudah diajak berpartisipasi. Jadi latar pendidikan saya itu arsitektur. Saya kuliah arsitektur dulu, waktu SMA lulus, mau milih jurusan, mau kuliah di mana, saya pikir jadi arsitektur kayaknya asik nih, karena arsitektur itu kan berhubungan dengan keindahan. Kemudian kita merancang bangunan yang indah-indah dan lain-lain. Tapi rupanya setelah kuliah sekian lama, itu sebelum masuk tugas akhir, saya itu harus ngambil mata kuliah pilihan. Nah, salah satu mata kuliah yang ditawarkan itu pemugaran, ada mata kuliah pemugaran waktu itu. Terus saya tertarik karena saya pikir, pemugaran itu apa sih? Saya nggak tahu waktu itu. Jadi cuma tahu aja kalau ada bangunan tua, mau dibanarin itu namanya pemugaran. Pada saat ngambil mata kuliah itu, saya tuh merasa wah kayaknya asik nih pemugaran. Karena dari bangunan tua yang udah lama nggak dipakai, terus kita betulin, kita benerin sampai akhirnya bisa dipakai lagi. Terus gimana cara ngebenerinya tuh ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Dan saya merasa itu tuh menarik sekali dibandingin merancang, mendesain, menggambar bangunan gitu. Dan hal itu terus berlanjut. Pada saat tugas akhir pun saya memilih tema untuk tugas akhir saya itu adalah tentang pemugaran, tentang pelestarian kawasan kota tua. Waktu itu judulnya jalur kebudayaan di kota tua Jakarta. Berangkat dari situ, setelah lulus, kok saya rasanya lebih nyaman berada di jalur yang ini. Jadi akhirnya itu terus saya tekuni sampai sekarang, bahkan begitu setelah saya lulus, kebetulan kami, mahasiswa yang baru lulus, waktu itu saya dan beberapa teman saya itu mendapat tugas gitu dari kampus juga untuk melakukan dokumentasi rumah seorang mayor Cina di Jakarta. Cantranaya namanya, lokasinya di Jalan Gajah Mada. Pada saat itu kita belajar dengan sendirinya gimana cara mengukur bangunan. Jadi dokumentasi waktu itu kita mengukur bangunan itu, semua bikin gambar, denah, tampak, kotongan, gambar detil, semuanya direkam. Dan kebetulan karena bangunannya itu rumah seorang mayor Cina, jadi itu ada begitu banyak ornamen, ada begitu banyak filosofi yang ada di ornamen-ornamen tersebut. Termasuk ada kaligrafi-kaligrafi yang berisikan kata-kata bijak. Rumah tahun berapa itu? Nah itu dia sampai pada saat itu, untuk kita tahu rumah itu dibangun tahun berapa. Yang seru ya, ada satu lukisan di teras belakang yang menghadap courtyard. Lukisan itu bertuliskan bahwa rumah ini dibangun pada musim rontok. bulan ke-12 atau apa gitu ya. Nah kalau diartikan, dikomparasikan dengan situasi saat itu, jadi rumah ini dibangun untuk ayahnya si mayor Cina itu, misalnya dia dibangun, saya lupa tepatnya, misalnya dia dibangun tahun 1820, berarti dibangun untuk kakeknya si mayor Cina. Tapi kalau dia dibangunnya, kan 60 tahun kemudian gitu ya, 1880 berarti dibangun untuk ayahnya. Jadi kita tuh harus riset dan harus bisa mengartikan tulisan kaligrafi yang ada di lukisan. Dan waktu itu kita juga kerjasama-sama mereka yang mendalami hal tersebut. Nah hal-hal investigasi riset itu yang membuat saya tertarik, yang akhirnya saya memilih untuk menekuni bidang yang ini. Oke. Bisa dijeluskan tentang misi organisasi yang Ibu pimpin sekarang ini, dan kira-kira untuk ke depan rencananya apa untuk pengembangannya? Silahkan Bu. Ya, jadi setelah lulus, kita tadi selesai mendokumentasikan rumah mayor Cina, Candre Naya itu, saya dan teman saya memang sudah sepakat untuk menekuni bidang ini. Jadi dari sekian banyak teman yang terlibat dalam dokumentasi, tinggal saya berdua sama teman saya yang akhirnya memilih untuk, waktu itu tuh mungkin memilih jalur yang bukan mainstream ya, kan dulu lulusan arsitek pasti kerja di Biro Arsitek, kalau bisa Biro Arsitek yang ternama, yang besar-besar, tapi kita milih yang itu. Dan awalnya kita tuh masih, apa ya, kayak gerilya gitu, kita belum punya badan hukum, belum punya apa-apa, sampai akhirnya tahun 2002 kami dengan di-endorse beberapa orang, founding father, mendidikan pusat dokumentasi arsitektur. Jadi tujuannya adalah yang pertama, kita mau memberikan data, jadi kalau masyarakat, apa itu, mahasiswa mau mencari data tentang bangunan-bangunan atau kawasan bersejarah di Indonesia, itu mereka bisa datang ke PDA, bisa masuk ke website-nya PDA gitu ya, untuk mencari data tersebut. Kami juga mengumpulkan buku, dokumen, arsitek, dan lain-lain, mungkin ada di perpustakaan, dan itu bisa diakses oleh publik. Ini berangkat dari... Sebentar, Bu. PDA itu apa, Bu? PDA itu pusat dokumentasi arsitektur. Iya. Jadi, berangkat dari pengalaman kami dulu, kalau kita lagi riset tentang bangunan, nyari datanya tuh setengah mati. Waktu itu kan juga belum ada online ya, tahun 90-an gitu belum banyak yang online, malah belum online sama sekali malah. Jadi, kita harus nyari sendiri, ke arsitek nasional misalnya, ke perusahaan nasional, atau ke tempat-tempat lain. Kadang-kadang, kita tuh juga nggak tahu gimana sih cari data tentang bangunan ini gitu ya, masuk ke arsitek nasional bingung. Terus, arsiteknya bahasa Belanda semua gitu. Nah, makanya kita mendirikan PDA antara lain untuk memudahkan mereka yang mau riset itu. Yang kedua adalah, satu proses pemugaran bangunan yang baik tentu dimulai dengan data yang baik, yang lengkap dan akurat. Jadi, kita berupaya untuk menyediakan data tersebut. Jadi, nanti arsitek yang mau memugar bangunan udah punya data itu. Contohnya kan banyak bangunan-bangunan tua ya, itu yang udah nggak punya gambarnya lagi. Gimana arsitek mau bekerja gitu ya, membuat perencanaan pemugaran kalau nggak punya gambar. Makanya kita ngukur gambar. Terus, setelah ngukur gambar kan kita harus tahu, ini tuh dulu strukturnya apa sih gitu. Kan bangunan abad 18 kan nggak mungkin pakai beton gitu. Pakai batu mata misalnya. Jadi, kita menyediakan data itu. Kita juga menggambar, kemudian mengukur, kemudian menggambar ulang, kemudian melakukan penelitian, dan melakukan investigasi kerusakan. Jadi, misalnya ada bocor, misalnya bocor di pelafon, bocor di mana, kita harus tahu itu bocor penyebabnya dari apa. Apakah talang rusak atau atapnya bocor dan lain-lain gitu. Terus ada rayap, ada apa. Nah, itu semua di data satu-satu. Jadi, nanti si arsitek yang mau memugar, istilahnya tinggal menuliskan resepnya gitu. Jadi, kalau arsitek itu dokternya, kita tuh labnya. Kita yang mencari tahu segala macam kerusakan, penyakit. Nanti arsitek tinggal menulis resepnya. Oh, cara membetulkan pintu seperti ini. Cara membetulkan pelafon yang rusak seperti ini. Dari semua bangunan yang udah di studi, kira-kira bangunan-bangunan tua apa aja yang paling menarik dan berkesan? Semua bangunan itu sebenarnya unik ya. Jadi, masing-masing bangunan punya keunikan sendiri. Tapi yang cukup menarik itu kayak gedung BI Kota yang sekarang jadi museum BI Kota. Bangunan itu sangat kaya akan ornamen-ornamen. Jadi, ada Kaca Patri yang menceritakan tentang komoditas perdagangan di Hindia Belanda waktu itu. Karena itu dibangun untuk fase bang. Kemudian, Kaca Patrinya selain bercerita itu, ada juga Kaca Patri yang berceritakan tentang kegiatan perekonomian di Hindia Belanda waktu itu. Jadi, kita bisa sedikit banyak membaca sejarah perekonomian di gedung itu. Itu menarik. Kemudian, saat ini kita sedang mendampingi Kementerian Keuangan untuk melakukan pemugaran gedung Amaramis milik Kementerian Keuangan yang menghadap ke lapangan banteng. Bangunan itu dibangun tahun 1809. Nah, itu cukup seru karena kerusakannya cukup lumayan. Ada satu sayap bangunan yang retak gitu ya. Nah, kita tuh berdiskusi dengan ahli struktur, dengan arsiteknya. Gimana cara ngebenerin bangunan ini gitu. Jadi, kalau ngikutin dari semua bangunan yang pernah kita dokumentasi atau pernah kita terlibat dalam pemugarannya, itu masing-masing bangunan tuh punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Iya, iya. Baik, Bu. Untuk generasi muda yang sekarang, kira-kira ada saran nggak? Karena biar generasi muda misal yang mau berusaha sendiri atau ingin masuk di dunia profesional, untuk eksis di dunia profesional, kira-kira ada sarannya nggak? Saya rasa, apalagi untuk masa mendatang ya, arsitek semakin banyak, kemudian yang pintar-pintar juga makin banyak, itu saya rasa spesialisasi itu penting. Jadi, setiap orang tuh harus punya ekspertisnya sendiri-sendiri. PDA kan ekspertisnya di melakukan dokumentasi penelitian, kajian, dan lain-lain. Dan yang juga cukup penting juga bahwa sampai dengan tahap dianggap sukses gitu ya orang, itu tuh mereka harus melalui proses yang sangat panjang. Dan kadang-kadang memang prosesnya itu nggak mulus, nggak lancar-lancar aja gitu. Jadi, memang mereka harus mau berjuang, dan mereka harus tahan banting, dan terus konsisten. Jangan misalnya ketemu masalah ini, ah males deh, ganti aja deh, nggak jadi yang ini, ganti yang lain gitu ya. Jadi, spesialisasi, kemudian komitmen, dan daya juang yang tinggi, saya rasa itu satu, tiga kata kunci ya, kalau mau sukses nantinya misalnya mau berusaha. Baik. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan buat rekan-rekan semua. Semoga apa yang disarankan dari Bu Nadia bisa memberikan rahasia buat rekan-rekan. Terima kasih, Bu Nadia. Salam. Terima kasih. Bebibas. Salam. Salam.